Masuk, masuk, masuk. Itulah pertemuan perdana Indri dan David setelah sekian lama mereka hidup terpisah. David yang lebih dulu hadir di ruang mediasi sepertinya merasa terganggu dengan hadirnya pewarta yang mengabadikan momen pertemuan dirinya dengan Indri. Pria 36 tahun ini pun sempat menanyakan kepada sang istri perihal hadirnya wartawan di ruang mediasi. David dan Gracia Indri hadir di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat, didampingi kuasa hukum masing-masing. Namun ketika proses mediasi dilakukan, yang diperbolehkan berada di ruang mediasi hanya David, Indri, dan majelis hakim. Dua jam lamanya proses mediasi berlangsung. Hasilnya, Indri tetap kepada keputusannya ingin berpisah dari David. Sedangkan David yang sebenarnya masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Indri, memilih bersikap pasrah atas keputusan Indri. Aku sudah sampaikan semua pengajaran. Tidak ada. Intinya hari ini saya memenuhi panggilan, diminta datang untuk melakukan mediasi. Saya sudah datang. Ketemu ya disulung. Ketemu ya disulung. Campur aduk sih. Campur aduknya karena banyak banget yang mau diomongin. Cuma saya satu tanya, saya mutu apa? Saya cuma nanya gitu. Ini rame-rame begini apa sih? Lantas apa yang membuat Gracia Indri ngotot ingin menjadi janda dengan bercerai dari David? Detailnya seperti apa? Nanti silahkan ke Bang Romanenja sebagai pengacaraku. Karena aku juga sudah memberikan kuasa penuh juga. Jadi kalau misalkan bertanya lebih detail silahkan. Jadi orang ketiga atau karena kan sama-sama si Ibu? Sejauh ini yang dari pihak Gracia nggak ada. Nggak tahu dari pihak David. Silahkan. Kalau KDRT lebih baik tanyakannya ke pihak dia langsung. Saya tidak mengetahui karena tadi di mediasi juga tidak mencapai hal-hal seperti itu. Ya, kurang komunikasi dan mereka tidak berkomunikasi dengan baik. Ya akhirnya mereka bercerai. Dibilang cekcok terus nggak berbicara. Lalu udah kok kita bikin perbaikan yang sangat baik. Maka tadi saya mau tanya gitu ini sebenarnya ada apa? Saya juga nggak tahu. Kamu tidak kasih penjelasan apa-apa? Kok ada masalahnya Boyo dikomunikasikan? Tiba-tiba kamu pergi, tiba-tiba kamu hilang. Ada apa? Sejak menikah pada 28 Desember 2014, rumah tangga David Noah dan Gracia Indri beberapa kali dikabarkan tidak harmonis. Apalagi di media sosialnya, David sempat menuliskan status masih ingat pulang yang ditujukan untuk Indri. Sempat menunjukkan kebersamaan kembali di hadapan publik, namun itu tidak berlangsung lama. Pada 27 Juli lalu, Indri melayangkan gugatan cerai kepada David di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat. Semua di sini. Terima kasih. 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 Terima kasih.